Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap telah menyampaikan ketertarikannya untuk terjun ke dunia politik. Merespon hal itu, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar, Dev Laksono mengatakan partainya membuka pintu untuk Kaisang apabila ingin bergabung selasa 25 Januari 2023. Ia menjelaskan bahwa terbuka untuk semua golongan dan umur yang ingin berkarir di politik. Dikutip dari tribunews.com, Laksono mengatakan Kaisang merupakan pemuda yang berpotensi untuk memajukan bangsa. Ia pun menambahkan apabila Kaisang bergabung dengan Partai Golkar akan dapat berkontribusi besar kepada bangsa dan negara. Namun dengan demikian, Laksono tidak mau berandai-andai perihal posisi Kaisang apabila bergabung ke Golkar. Sebelumnya, Kaisang telah mengungkapkan secara langsung ketertarikannya bergabung ke dunia politik di hadapan Jokowi dan kakaknya Gibran Raka Buming.